Intro Sejatinya, fungsi yang hakiki dari demokrasi adalah untuk kesejahteraan dan kesetaraan. Tapi di lapangan justru demokrasi yang diterapkan di Indonesia menciptakan kesenjangan yang semakin melebar. Di masa Orde Baru, sistem demokrasi kita adalah demokrasi tertutup. Sedangkan di era reformasi, sistem demokrasi kita yaitu demokrasi terbuka. Sisi positif sistem demokrasi yang kita terapkan sekarang adalah bebas menyatakan pendapat, adanya ruang-ruang diskusi untuk mengkritik penguasa. Di sisi lain, demokrasi yang seharusnya memberikan kesetaraan hak yang sama terhadap rakyat untuk menjadi pemimpin di negeri ini, sirna sudah. Demokrasi terbuka akan menciptakan demokrasi kapitalis. Demokrasi yang akan dikuasai oleh segelintir orang yang mempunyai kapital dan kepopuleran. Demokrasi itu menghendaki keseimbangan antara kesetaraan dan kebebasan. Sekarang di Indonesia kebebasan memang berkembang, tapi kesetaraan semakin jauh. Padahal kebebasan ini bukan saja bisa mengarah pada keadilan, tapi kebebasan juga bisa mengarah pada ketidakadilan yang lebih besar. Nah kalau kebebasan terus dipacu, tapi ketidakadilan makin berkembang, kesenjangan makin berkembang, itu demokrasi tinggal tunggu waktu akan bunuh dirinya sendiri. Karena berarti demokrasi tidak melahirkan kesetaraan, keadilan, tapi semakin memperlebar ketidakadilan. Nah kondisi ketidakadilan semakin lebar inilah biasanya yang membuat rakyat frustrasi dengan demokrasi dan memilih balik kepada sistem otoritarianisme yang dianggap jauh lebih bisa menjamin kesejahteraan. Demokrasi mempunyai dua sayap, sayap kebebasan berpendapat dan sayap kesejahteraan. Keduanya harus berjalan berbarengan dan seimbang untuk menekan kesenjangan. Jika demokrasi tidak mampu mensejahterakan rakyat Indonesia, maka demokrasi akan membunuh dirinya sendiri. Kita harus mencari titik keseimbangan bahwa pertama demokrasi itu harus diperdalam dalam arti bagaimana politik bisa diakses oleh lebih banyak orang. Bukan hanya bisa diakses oleh orang-orang berduit, orang-orang populer saja. Karena justru demokrasi kan harus bisa mempersempit ketidaksetaraan di lingkungan ekonomi, bukan semakin memperlebarnya. Kedua, harus diperluas demokrasi itu. Jadi institusi demokrasi harus semakin memikirkan apa dampak dari satu kebijakan politik, satu institusi politik itu ke dalam kesejahteraan. Kalau hanya menekankan kebebasan, misalkan pemilihan langsung dan lain-lain, tapi tidak pernah diuji apa dampaknya pada kesejahteraan, itu yang disebut hanya prosedur, tapi prosedur itu pada akhirnya bisa membunuh demokrasi itu sendiri. Ada cita-cita seseorang masuk dalam partai politik tertentu, misalnya keinginannya sangat mulia. Tetapi karena memang perkembangan di perjalanan ada sekelompok orang yang tadi kita sebutkan beroligarki membelokkan cita-cita itu, tentu kan orang akan tidak bisa juga lama-lama berada di situ. Demokrasi ini kan memang banyak ragam, ya kan? Jadi dari dulu kan kita selalu founding fathers kita bilang, jangan demokrasi yang liberal begitu, karena itu pasti menang orang yang populer, yang banyak uang gitu loh. Karena itu kan unsur musawara itu mesti ada selalu. Nah ini yang di waktu kita amanemen undang-undang kemarin, nggak ada yang mikir sejauh itu gitu loh. Jadi yang terjadi sekarang kita jadi sangat meniru demokrasi Amerika yang memang prosedurnya mahal gitu loh. Tapi yang lucunya di Indonesia, demokrasi yang sangat mahal itu, nggak disertai dengan sikap demokrasi yang sejati gitu loh dalam arti. Partai yang seharusnya menjadi alat demokrasi dan wadah perjuangan ideologi, justru bersifat oligarki dan dikuasai oleh kekuatan kapital. Sehingga ideologi partai akan dikaburkan oleh kepentingan sekelompok elit partai untuk tujuan dan kepentingan kelompoknya. Pejuang demokrasi akan terpinggirkan menunggu demokrasi membunuh dirinya sendiri.